Intro Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn, dari Sinfone Music Hari ini kita akan bahas, akan mereview 3 produk dari Don't Blend Meore Ears atau DBE 3 produk ini ditujukan untuk 3 sekten yang berbeda Yang pertama, itu ada headphone game Untuk para gamers, GM100 Dengan MSRP atau harga 150 ribu rupiah Kemudian ada in-ear monitor Atau IM PR200 Dengan harga 135 ribu rupiah Dan yang terakhir, ada earbud untuk para earbud lover HF200 Dengan harga 225 ribu rupiah Kita akan mulai saja, saya akan cepat saja Semoga ini bisa berguna buat teman-teman Yang pertama, headphone gamers Untuk para gamers tentunya GM100 dari DBE Acoustic Produk-produk DBE ini semuanya punya garansi 1 tahun GM100 ini punya build quality yang sangat bagus Nih, headbandnya dari metal Kemudian ada letter bandnya disini Terus build quality menurut saya pribadi Mungkin bisa dibilang lebih baik dari beberapa tipe-tipe headphone gamers Yang mungkin harganya bisa 2x lipat dari game 100 ini Build quality-nya top banget Punya kelihatan banget solid Kelihatan banget kokoh Kabelnya tebal Kemudian ada mic Ada jack mic, jack audio Dan ada, ah ini yang menarik Nih Ini gimmick untuk para gamers nih Bisa nyala ada lampunya Ya, unik banget Terus ada ini Ada controlling volume disini Ada controlling volume Kemudian clampingnya nyaman Ya, bisa dipakai lama-lama Saya juga udah cobain Nyaman sekali Ya, bentuknya Over ear Close back Jadi suaranya Isolasinya lumayan Cukup terisolasi Ya Dari segi suaranya sendiri gimana? Untuk GM100 ini memang Headphone yang ditujukan untuk para gamers Jadi yang diutamakan adalah Soundstage yang luas Kemudian 3D imaging yang lebih kerasa Ya, kemarin sempat nyobain Dengan main FPS Itu kita bisa benar-benar ngerasain Misalnya ada musuh nih Ada musuh di kanan Langkah kakinya bisa kerasa Di kiri Ada langkah kakinya bisa kerasa Ada tembakan Ada ledakan di kiri-kanan Semuanya Pinpointnya benar-benar Posisinya kerasa banget Mau itu di depan Di belakang, samping, kiri-kanan Gitu kerasa banget Jadi memang untuk Main game Terutama FPS Ini sangat-sangat direkomendasikan Ya Untuk dengerin lagu Saya pikir masih bisa Masih bisa-masih enak gitu ya Arak suara overall V-shape V-shape itu maksudnya Mid-nya itu agak mundur sedikit Ya, saya pikir mungkin karena Si tuning-nya ini memang dibuat Untuk kerasanya lebar atau luas Ya, supaya bisa di gamers Bisa dapet lebih enak Bass-nya cukup gede Cukup bumi Terus treble-nya Cering Ya, tapi memang Vokalnya agak mundur ke belakang Ya Overall Sangat recommended Ya, barang-barang DBI itu Selalu price to performance Price to performance-nya itu Sangat bagus Ya, dengan harga segini Dapat build quality segini dengan kualitas bunyi yang seperti itu Ya, ini bagus sekali Kita masuk ke yang kedua In-ear monitor PR200 Nah, in-ear monitor ini Punya build quality yang Baik Ya, bisa dibilang sangat baik Kabelnya Solid, kokoh Kemudian housing-nya Ya, housing-nya saya pikir ini Kayaknya dari metal, dari aluminium mungkin Ya, bagus, kuat Kelihatan Gips-nya Cukup lembut Warna merah Dan Housing-nya kecil Ya, jadi biasanya kan teman-teman ada yang Agak susah tuh nyari Fitting di kuping Nah, ini saya pikir cukup mudah Ya, ini sangat mudah bahkan Fitting-nya juga sangat enak Terus, oh Mic-nya Ada mic Biasanya untuk in-ear monitor seperti ini Itu mic-nya cuma satu Cuma buat play Pause Atau kadang double click Gitu bisa untuk next song Nah, ini enggak Ini ada Volume up, volume down Ini saya udah coba di Android dan jalan Bisa kita naikin volumenya Turunin volumenya Play pause-nya juga jalan Jadi Ini recommended banget Untuk dipakai sehari-hari Terutama yang direct langsung Dia dari smartphone Anda Ya Ini Oh, tuning suara tadi saya lupa Tuning suaranya ini Bass-nya Enggak terlalu Apa? Enggak terlalu deep Ya, dia main lebih main di Bass yang agak atas Mungkin di frekuensi 100 Ya Vokalnya Cukup tebal Tapi Enggak terlalu maju juga Gitu Enggak terlalu maju Enggak terlalu mundur Mungkin karena efek dari Bass Yang bass Atasnya yang agak Agak-agak Di boost Jadi kerasannya agak tebal Vokalnya Untuk treble Ini cenderung treble yang halus Ya, treble yang halus Oke Mungkin tuning suaranya seperti itu Untuk PR 200 Nah, selanjutnya Nih HF 200 Irbat Ini menurut saya Yang build quality-nya Paling cakep Paling premium Ya Harganya juga memang Paling mahal di antara tiga ini Ini harganya MSRP-nya di 225.000 rupiah Ini favorit saya Di antara semuanya Ya Build quality-nya bisa dilihat Kabelnya tebal banget Solid Dan Nih Housing-nya Ini unik Jarang-jarang Ada earbud Yang punya housing Bentuknya kayak gini Ini kalau saya buka Ini juga Logam Ya Driver-nya Tutut driver-nya ini Dari logam Ya Overall semuanya ini Dari logam Ini premium sekali Nah Yang menarik Desainnya ini Ini kayak ada Kayak Open bag Ya Ini bukan gimmick Atau bukan Cuman Desainnya Enggak Ini betul-betul Open bag Jadi kalau teman-teman Mungkin pernah Nyobain Headphone Grado Itu kan Di belakangnya juga Open bag Ya Kalau kita tutup Sama kita buka Itu suaranya beda Nah ini sama Saya udah cobain Ini kalau kita pakai Terus kita tutup Terus kita buka Suaranya berbeda Kalau kita buka Itu lebih Kerasa lebih open Kerasa lebih luas Kerasa lebih Jelas bunyinya Ya Jadi Ini Berguna sekali Nah Gimana tuning-nya Build quality Udah bagus banget Ada mic-nya Kabel tebel Housing dari logam Model bagus Nah tuning-nya gimana Bunyinya juga Gak kalah Sama build quality-nya Bunyinya Overall ini adalah Mid-centric Ya Mid-centric berarti Yang diutamakan Adalah vokalnya Saya udah dengerin Untuk lagu-lagu Yang genre Seperti akustik Akustik vokal Terutama jazz Baik itu cewek Baik itu cowok Sweet banget Enak banget Posisinya Benar-benar Kita ngerasa Si penyanyi itu Ada di depan Ya Instrumen itu Kerasa di belakang Posisinya smooth Benar semuanya Bass Misalnya di belakang Drum di belakang Gitar di belakang Posisinya semua Oke Ya mungkin Kita akan efek Open back Untuk treble-nya Cukup cering Tapi Gak sampai harsh Jadi menurut saya Ini masih Termasuk kategori Yang smooth Ya treble smooth Atau high yang smooth Kemudian Bass Bass ini Bukan tipe yang deep Panci Gede Bumi Bukan Ini lebih ke arah Yang Tight Ada bassnya Lebih kerasa Tapi gak sampai Gede banget Ya Terus Apa lagi Soundstage Soundstage Cukup oke Bisa kerasa Posisinya Dengan baik Clarity Oke Bagus Vokal sih Yang paling Menonjol Vokal itu Bening banget Intim Dekat Tebal Ya Tapi tetap Clear Gitu Tetap jelas Ya Jadi ini Menurut saya Ini salah satu Pendatang baru Untuk Irbat Yang bakalan Banyak penggemarnya Ya Oke Mungkin itu aja dari saya Sekali lagi teman-teman Ini cuma sekadar informasi Kalau teman-teman Pengen Dengar Atau pengen Coba Lebih baik Dengarkan Di toko-toko audio Atau pengen punya teman mungkin Atau mungkin datang ke Meet Meet Regional masing-masing Teman-teman Coba aja semua Audisi semua Sebelum membeli Percaya kuping sendiri Oke Mungkin itu saja dari saya Ingat untuk selalu Like Comment Dan subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.